Tuntunan sholat idul fitri di masa darurat pandemi COVID-19. Sholat idul fitri dilaksanakan dua rokaat, tanpa azan, ikomat, bacaan asolatul jami'ah, dan tanpa disertai sholat sunnah, baik sebelum maupun sesudahnya. Takbir sholat idul fitri. Pada rokaat pertama sesudah takbiratul ikhram tujuh kali, dan pada rokaat kedua sesudah takbiratul kiam atau intikal lima kali. Dengan mengangkat tangan pada semua takbir yang tujuh kali dan lima kali tersebut, tidak ada tuntunan bacaan di sela-sela takbir tersebut. Sesudah membaca al-fatihah, imam membaca surah al-ala atau surah kof pada rokaat pertama, dan surah al-ghosyah atau surah al-komar, ikhtarobati so'ah pada rokaat kedua atau sesuai kemampuan imam di masing-masing keluarga. Khutbah id dilakukan sesudah sholat id, hanya satu kali khutbah, yaitu tidak diselingi dengan duduk di antara dua khutbah. Khutbah dimulai dengan tahmid, membaca alhamdulillah, tidak dengan takbir, tetapi dalam khutbah id memang diperbanyak menyelingi dengan takbir. Khutbah diakhiri dengan doa, dengan mengangkat jari telunjuk tangan kanan sebagaimana pada khutbah jum'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wang. Assalamualaikum warahmatullahi wang. Assalamualaikum warahmatullahi wang.